Oke, selamat pagi, selamat datang kepada semua peserta yang akan ikut di workshop ini. Workshop ini temanya adalah tema dunia digital, undercover, mau selamat atau melarat yang dipersembahkan oleh himpunan mahasiswa program studi ilmu filsafat. Jadi program ini adalah program pelatihan untuk kita memasuki dunia literasi digital sebenarnya. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya, sebelum kita memulai acara ini, saya adalah anggota juga dari himpunan mahasiswa, nama saya Manuel Alvin. Saya akan membantu acara ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk acara workshop ini tentang dunia digital dan problem literasi digital, kita akan mengadakannya selama 3 kali. Jadi, ini adalah hari pertama, dan hari Sabtu minggu depan dan minum ke depannya lagi akan diadakan juga. Jadi, 3 minggu berturut-turut. Nah, acara workshop ini, saya mau mengingatkan tentang acara workshop ini ada 2 hal yang pertama. Yang mendapat sertifikat adalah teman-teman nanti yang mengikuti acara workshop ini secara full. Jadi, 3 kali berturut-turut, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikatnya. Yang kedua, nama yang akan dicantumkan di e-certifikat adalah nama yang teman-teman cantumkan di awal pendaftaran di Google Form. Jadi, kalau misalnya ada perubahan atau ada alat, nanti teman-teman bisa untuk mengontak himpunan, teman-teman himpunan, melalui email atau melalui Instagram di at ffunpar. Begitu. Nah, untuk aturan main di workshop ini, saya mau menyampaikan bahwa yang pertama, MIG Peserta akan dinonaktifkan selama acara, selama sesi. Terutama nanti kalau untuk bertanya, teman-teman bisa untuk private chat kepada co-host yang namanya Marcelino Yusua di situ. Begitu. Nah, di sini kelihatannya sudah hadir, ada dekan Fakultas Filsafat, yaitu Pastor Leo Samosir. Nah, untuk memulai dan memberi sambutan dan membuka acara workshop ini, saya undang Pastor Leo untuk berbicara. Silahkan, Pastor Leo. Terima kasih, Saudara Alvin. Selamat pagi semuanya kepada pembicara Ibu Santi Indra Astuti dari UNISBA. Selamat pagi juga untuk para mahasiswa semua yang ikut hadir di workshop ini, juga panitia, juga siapapun yang, maaf kalau tidak saya sebutkan begitu namanya, selamat datang di acara ini. Anak sekarang, waktu lahir sebelahnya sudah ada HP katanya. Percaya atau tidak, ya terserah lah gitu ya. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan adalah sejak kecil, anak sekarang itu sudah akrab dengan benda-benda seperti itu, HP, dan sebagainya. Kalau lihat kan banyak anak yang jongkok-jongkok, anak-anak kecil jongkok, atau duduk-duduk sambil main HP gitu. Lagi main game gitu ya. Tapi dengan begitu mereka sudah akrab sejak kecil, dengan benda seperti itu. Teknologi digital itu masuk dan mengembangkan dunia media sosial semikian. Karena sehingga kita tidak tahu lagi sebetulnya mau kemana kita akan dibawa. hari ini kita bicara tentang yang besok sudah berkembang lebih jauh tuh, gak tahu kemana. Dan kita dipaksa ikut atau tidak ikut. Ya, kalau tidak mau ikut, ya ditinggal. Nah, sebenarnya sesuai dengan asal katanya tekne gitu ya. Teknologi itu kan logi ilmu tentang alat. Maunya kita mengembangkan alat-alat sehingga mempermudah manusia untuk mengerjakan sesuatu. Kalau di wilayah komunikasi itu kan teknologi membantu kita untuk berkontak dengan teman-teman. Siapapun lah. Tapi dalam hitungan detik begitu. Kalau dulu kan lama sekali gitu ya, mesti nunggu ya. Sekarang tuh udah langsung nyambung berapa detik. Bahkan mungkin sepersekian detik. Tapi yang namanya alat, itu kan selalu ambivalen ya. Alat yang sama bisa digunakan untuk menyebarkan berita tentang teman yang sakit sehingga teman-teman tahu oh lalu ikut menolong semuanya. Tapi bisa juga dipakai untuk menyebarkan berita bohong supaya seorang tuh dibenci. Harga dirinya jatuh. Ya sama aja dengan pisau. Pisau kan bisa pakai motong sayur di dapur ya. Tapi juga pisau bisa dipakai untuk mencederai orang ya. Tergantung siapa yang makanya dan untuk apa gitu. Maksudnya, motivasinya. Nah, perkembangan teknologi di bidang media yang berbasiskan internet, teknologi digital seperti sekarang, itu membawa manfaat tapi juga bisa membawa manfaat hanya untuk orang tertentu, kelompok tertentu, tetapi merusak yang lain. Pertanyaannya, apakah kita akan ditentukan? Atau kita yang menentukan? Apakah kita akan menyediakan uang, dana terus-terusan kalau hari ini, besok, ada model HP yang lebih baru dengan tambahan teknologi sedikit saja? Apakah kita akan menelan informasi begitu saja dan mempercepat langsung ke teman-teman kita? Ataukah kita menyeleksinya? Karena kita tahu dampaknya untuk orang banyak. Nah, ada banyak pertanyaan sebetulnya yang intinya memengatakan di zaman seperti ini dibutuhkan kedewasaan. Bahkan di dalam menggunakan. Artinya, bertanya untuk apa ya? Sejauh mana berguna ya? Dan sejauh mana saya boleh menggunakan itu? Lalu, apa maknanya untuk saya dan untuk orang-orang lain? Mari kita bicara, mari kita bersama-sama menemukan makna dari zaman sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Leo, atas sambutannya, atas pembukaan, atas acara workshop ini. Sambutan tadi sekaligus mengajak kita untuk berefleksi tentang teknologi, tentang era digital yang sekarang kita jalani. Dan itu menjadi penting kan? Karena sekarang kita benar-benar menjalani era di mana kita semua-semua pakai HP. Kita juga, kalau misalnya kuliah sekarang juga pakai teknologi, pakai Zoom, pakai Google Meet, dan lain-lain. terima kasih, Pastor Leo. Nah, selanjutnya, ada sambutan dari ketua pelaksanaan acara workshop ini, sekaligus wakil ketua dari Kimpunan Mahasiswa Program Sedih Ilmu Filsafat kepada Saudara Refi Martensa, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Saudara Alvin. Yang saya hormati Ibu Santi, narasumber hari ini, Pastor Leo, kemudian rekan-rekan panitia, dan seluruh peserta workshop dunia digital undercover. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sungguh merupakan kebahagiaan, karena pada akhirnya acara ini bisa berlangsung, dan terselenggara mulai dari hari ini hingga Sabtu depan dan Sabtu dua minggu yang akan datang. Saya mewakili seluruh panitia, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah dengan tulus ikhlas berkontribusi untuk mempersiapkan acara ini. Rasa terima kasih itu, pertama-tama kami haturkan kepada para narasumber, terutama kepada Ibu Santi, yang hari ini sudah hadir dan akan memaparkan materinya. Lalu, ungkapan terima kasih juga kami haturkan kepada pihak Fakultas Jisafat, terutama Jejaran Dekanat, Pastor Leo, Pastor Dekan, serta para staff tata usaha. Dan yang pasti kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftarkan diri dan sudah hadir dalam sesi pertama workshop ini. Semoga workshop ini sungguh bermanfaat bagi kita semua yang hidup di era digital ini. Tema workshop kita secara keseluruhan, tema umum itu adalah dunia digital undercover, mau selamat atau melarat. Tadi sudah disampaikan oleh Pastor Leo bahwa kita yang hidup di era teknologi dan teknologi itu dari asal-katanya sebetulnya ilmu tentang alat. Artinya dia alat, kita yang menjadi tuan atas alat itu. Nah, artinya disitu ada tantangan gitu. Bagaimana kita menggunakan alat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang dari tema ini. Karena saat ini secara praktis boleh dikatakan kita hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia digital. Dunia nyata itu sudah kita hidupi sehari-hari. Bahkan peradaban manusia itu sudah melaluinya berabad-abad. Sedangkan dunia digital itu baru tercipta akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Dimulai dari era ke-20. Dan kehidupan manusia di dunia nyata itu sudah boleh dikatakan mapan. Yaitu tadi karena sudah dibangun berabad-abad. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di dunia digital saat ini? Dunia ini masih sangat baru, sehingga pengalaman kita masih sangat sedikit. Banyak di antara kita yang masih meraba-raba, masih gagap, belum terbiasa. Nah, itu yang akhirnya memunculkan persoalan-persoalan. Misalkan yang paling sering muncul dan melanda mungkin hampir banyak orang itu persoalan hoax misalnya. Banyak yang tertipu, banyak yang termakan oleh berita-berita bohong dan sebagainya. Lalu misalkan yang lebih parah lagi itu soal pencurian data diri, misalkan digital, peretasan akun-akun media sosial, yang sebetulnya disinyalir begitu, merupakan efek dari kegagapan kita dan kurangnya pengetahuan dasar kita tentang dunia digital ini. Kalau kita mengetahui pengetahuan yang, memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia digital ini, barangkali persoalan-persoalan yang tadi disebutkan, itu bisa dihindari. Nah, workshop ini berupaya untuk menjawab persoalan tersebut. Maka para narasumber diundang untuk membekali kita semua, para peserta, supaya siap untuk hidup di dunia digital. Karena yang siap lah yang akan selamat. Yang tidak siap, akan tersesat, bahkan mungkin akan melarat. Saya mengucapkan, selamat mengikuti workshop kepada kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Saudara Refi, yang telah membuka juga secara ini dengan sambutannya, sebagai ketua pelaksanaan. Nah, di sini kalau kita lihat, sudah ada 52 partisipan, artinya juga tidak 52, karena ada panitia. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini, dari Fermentum, ada teman-teman Fermentum, cukup banyak tampaknya. Fermentum 1, habis itu ada juga Novice OSC bersatu, itu cukup banyak kayaknya, teman-teman. Artinya di sini, kelihatannya sudah lebih dari 70 lah, orang yang mengikuti acara ini. Nah, kita sebenarnya hari ini akan mengikuti workshop dengan subtema tentang selayang pandang dunia digital. Jadi, ada tiga nanti. yang pertama selayang pandang, yang kedua itu ada persoalan-persoalannya, yang ketiga nanti adalah solusi, supaya kita selamat dari dunia digital ini. Nah, tentu untuk mendalami materi ini, kita tidak sendiri, kita ditemani oleh pemateri yang andal dalam bidang ini, itu adalah namanya Bu Santi. Selamat pagi, Bu Santi. Selamat pagi, Kang Alvin, Kang Refi, Pak Dekan, Pastor Leo. Selamat pagi, juga teman-teman semua. Ibu Santi, sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat sampai sekarang. Sehat juga semuanya ya, teman-teman ya. Semoga kita semua sehat ya, teman-teman. Amin. Nah, sekilas tentang Bu Santi ini, Bu Santi akan menjadi pembicara kita hari ini. Beliau ini adalah seorang dosen, nama lengkapnya Santi Hindra Astuti, lahir di Magelang, 15 Agustus 1970. Beliau lulus dari SD Tarakanita Magelang pada tahun 1983. Selanjutnya lulus dari SMP Negeri 2 Bandung, artinya dari Magelang pindah ke Bandung di tahun 1986. Lalu lulus dari SMP Negeri 3 Bandung tahun 1989. Lalu jurusan S1-nya di Jurnalistik TIKOM 4 dan lulus tahun 1994. Lalu S2-nya di Komunikasi Visi Pukih, lulus tahun 2005. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang, masih mengikuti program PhD Internasional di School of Communication Universitas Science Malaysia, Klockenung. Gitu ya, Bu? Betul. Dan sedang ter-lockdown di sini. Oh, jadi karena lockdown, Ibu terpaksa juga kuliahnya online. Mengikuti dunia digital ya, Bu, ya. Terjumpa. Betul. Nah, oke. Bu Santi ini juga sampai sekarang dari tahun 1998 menjadi dosen ilmu komunikasi di Universitas Islam Bandung. Atau bisa, biasa kita sebutnya KUNISBA. Nah, mata kuliah-mata kuliah ampuan Ibu Santi adalah research metodologi, communication research, media literacy, dan creative radio production. Hobinya membaca, menulis, traveling, dan merajut. Yang pertama-tama akademis ya, ya. Habis itu hiburan, merajut. Ya, habis itu mak-mak banget ya. Keibuan ya, Bu ya. Nah, Bu Santi juga aktif sebagai peneliti, aktivis, penulis buku, dosen, dan dapat berbagai penghargaan di bidang akademik, terutama di lingkup komunikasi. Jadi, kita akan mendengarkan sebenarnya materi hari ini dari seorang pembicara yang sangat andal, yang sangat sudah memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang, terutama akademis, terutama juga komunikasi. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu hari ini. Nah, untuk aturan kita setelah ini, akan langsung Ibu memberikan materi, waktu pemaparan materi ini sampai 60 menit atau 70 menit, silahkan diatur oleh Ibu. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, tadi sesi tanya-jawab saya sebutkan, teman-teman bisa private chat ke Joshua, Mas Elino Joshua, tapi di sini ada ralat. Nanti teman-teman bisa chat private pertanyaan-pertanyaannya ke admin 2. Nanti bisa ke sana. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman untuk disampaikan ke Bu Santi. Sekarang kita akan langsung mendengarkan materi dari Ibu Santi. Waktu dan tepat saya persilahkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Kang Alvin. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, Pastor Leo. Juga Bapak-Ibu semua yang mewakili jajaran dekanat dari Fakultas Filsafat Universitas Parahiangan. Duh, saya merasa terhormat sekali ya diundang untuk berbagi pada hari ini. Sesungguhnya saya nge-pair karena saya ngadepin teman-teman dari Fakultas Filsafat. Filsafat gitu loh, gitu ya. Sementara saya ini ya, apalah saya biasanya kalau sedang berbagi seperti ini ya, sama sesama teman, sesama mak-mak gitu ya. Dan juga dengan yang saya bagi hanyalah sekedar sebuah pengalaman hidup saja. Pengalaman ketika selama sekian tahun saya masuk dalam dunia literasi. ini juga di ruang novis, ruang fermentum pas dibacain saya lahirnya tahun 1970, itu saya lihat pada cengar-cengir semua ya. Terus juga pas dibacain, oke, saya S1-nya 98, pertanyaan saya adalah, teman-teman udah pada lahir belum? Pada saat itu, gitu ya. Jadi, jangan berharap terlalu banyak ya teman-teman ya, ini kita Anda bicara dengan mak-mak yang cuman gemes aja gitu ngeliat segala sesuatu di sekitarnya termasuk di antara mak-maknya yang lain itu juga banyak masalah deh ya. Barangkali saya juga seusia dengan ibu-ibu Anda di rumah. Jadi, anggap saja ini apa, kita sedang saling berbagi bersama keluarga ya. Oke, izinkan saya untuk share screen dari materi hari ini. Saya diminta untuk berbagi tentang selayang pandang dunia digital. Nah, saya cek dulu ya, apakah materi ini sudah bisa dilihat di layar screen teman-teman? Kalau sudah, boleh ngacungkan jempolnya seperti ini. Oke, kalau sudah bisa terlihat, ada empat hal yang akan saya share pada hari ini. Yang pertama adalah kita sama-sama samakan persepsi kita ya, samakan persepsi kita, mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian bagian kedua, mungkin saya akan mengeksplor sedikit tentang mengapa kita berbeda. Di sini kelihatannya yang segenerasi itu cuma saya dengan Pastor Leo gitu ya. Sangat milenial kita ya Pastor ya. Yang lain itu milenial on the border ya. Nah, persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor Leo. Juga disampaikan oleh Kang Revy gitu ya. ada hal-hal yang membuat kita menjadi berbeda satu sama lain. Jamannya saya berbeda dengan jamannya teman-teman semua. Jamannya Pak Leo dan saya kita masih mainan yang begini-begitu. Jamannya teman-teman itu udah beda lagi. Walaupun Anda adalah orang-orang yang spesial yang kelihatannya beda dengan yang biasa saya hadapi. Kemudian Indonesia hari ini kita update apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini. seperti apa. Dan kemudian next-nya adalah apa nih? Tugas kita bersama. Di tengah segala macam hirup pikuk, tsunami informasi, infodemi, dan sebagainya yang sekarang ini kita hadapi. Saya punya waktu 60 menit ya. Tapi coba saya selang-seling dengan sesuatu yang bikin Anda nggak bosen ya dengerin emak-emak ini ngomong terus ya. Nah, oke. Mari kita lihat ya bagaimana perkembangan dunia digital kita saat ini. Nah, teman-teman saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini pada Anda semua karena sebenarnya Anda dan kita berada pada zaman di mana kita sedang berubah sangat cepat. Nah, siapa sangka ya bahwa 121 tahun yang silam gitu ya sepucuk surat eh masih pada nulis surat nggak? Kayaknya kalau nulis email sih sering ya. Nulis surat lain lagi ya. Nah, sepucuk surat 121 tahun silam menempuh perjalanan rata-rata 50 km per hari lewat perjalanan darat. So, teman-teman bisa bayangkan bagaimana surat yang dikirimkan dari Bandung ke Jakarta itu nyampe. Nggak dalam waktu sehari dua nggak dalam waktu sejam dua jam ya tapi atau dalam hitungan detik menit tapi bisa empat hari. Itu dengan syarat kalau di Purwakarta atau di Subang atau dimanapun arah ke sana itu tidak terhadang oleh banjirlah macet lah oh macet nggak ada ya tapi barangkali nanti ketemu sama perompak dan sebagainya. Nah, naik haji ke Mekah ditempuh empat bulan jaman tahun itu ya. Pulang pergi naik kapal laut dan tentunya ontak makanya kalau orang mau naik haji itu upacaranya banyak selamatannya banyak. Karena apa? Karena beneran kalau mau naik haji itu seperti mau pergi nggak pulang-pulang lagi. Ya, sebagian besar memang halangannya ada-ada saja. Nah, oke. Lalu enam jam adalah waktu yang dibutuhkan oleh kapal Karpatia sebuah kapal barang sebenarnya ya untuk sampai di lokasi tenggelamnya Titanic. Masih untung pada saat itu kode morse sudah ditemukan ya kemudian juga telegraf melewati kode morse itu sudah bisa difungsikan. Jadi SOS-nya bisa diterima. Nah, dalam situasi seperti itu ya masih untung ada yang selamat. Sehingga kita bisa mendapatkan cerita Titanic yang bisa jadi film action, thriller, maupun film yang romantis. Nah, Anda semua kan tinggal buka OVO gitu ya atau ke ATM gitu ya. Saya masih ngalami nih. saya rasa Pastor Leo juga masih ngalamin ya. Zaman-zaman ngirim duit dan nerima duit pakai vessel post ya. Nah, dulu kita punya joke gitu ya. Kalau mau nerima duit udah dapet nih ya vessel postnya. Bentuknya seperti ini. Maaf, ini gambarnya kabur ya. Nah, itu baru tiga hari kemudian atau seminggu baru bisa dicairkan. jadi kita udah nerima tuh vessel postnya tapi masih butuh waktu untuk dicairkan. Sementara ya hidup udah tinggal numpang sana-sini gitu ya. Nah, ini jaman-jaman ketika evolusi, ketika proses teknologi komunikasi kita ya masih seperti itu. Nah, perjalanan evolusi kita sekarang sudah membawa perjalanan teknologi komunikasi dari manusia yang seperti ini hingga menjadi manusia yang ya dari pitekan torpus erectus ternyata jatuhnya ke manusia yang membungkuk lagi ya. Karena sekarang kebanyakan ngeliat HP. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sampai di era digital. Di era digital ini dicirikan oleh beberapa aspek. Ada yang namanya digitalisasi. Digitalisasi adalah perubahan setiap hal di sekitar kita setiap data dalam bentuk text, picture, audio, dan sebagainya ke dalam kombinasi 0 dan 1 ke dalam kode binair ya. Teman-teman pasti sudah jauh lebih tahu soal ini. Dengan pengubahan data menjadi digitalisasi seperti itu maka interaktivitas di antara data itu menjadi semakin kencang. Dan kita sekarang bisa mengakses data dari berbagai device yang berbeda. Interaktivity semakin tidak terbatas. Juga ciri yang sangat menonjol adalah adanya konvergensi media. Kalau dulu kalau mau nonton TV ya harus punya pesawat TV. Kalau mau dengerin radio ya harus punya radio. Kalau mau kirim-kiriman pesan pakai telepon ya harus punya telepon yang diengkol atau dipasang di sini. Telepon-telepon kabel fiber. Kalau sekarang semuanya sudah satu saja ya ada di dalam media yang tadi sudah disampaikan oleh pastor. Yaitu media yang namanya adalah handphone. Sengaja saya tutup di sini biar tidak beriklan. Tapi intinya adalah di dalam handphone ini kita sudah mendapatkan segalanya teman-teman dari mulai fungsi-fungsi untuk bertukar pesan melalui teks melalui audio mendengarkan radio mengunduh atau nonton film termasuk juga mengirimkan pesan dan terhubung melalui media sosial ke dalam dunia yang lebih besar lagi. Hanya dengan berbekalkan ini saja. Makanya kalau ketinggalan HP itu biasanya lebih berabe daripada ketinggalan dompet. Karena kalau ketinggalan dompet kalau ketinggalan HP masih kita bingung gimana nih kemudian bisa mengontak orang supaya bisa nyirimin kita duit gitu ya. Nah oke itu situasi kita sekarang. Kita masuk ke dunia teknologi digital dan masuk ke dalam teknologi digital ini kita juga mengalami perkembangan-perkembangan dari digitalisasi yang sangat masif sangat pesat dari mulai 1G yang masih analog 2G digital 3G akses data melalui smartphone laptop dan sebagainya 4G kita masuk dalam era internet of things dimana data itu menjadi sangat dinamis dan dapat diakses dari berbagai device bahkan 5G dimana data dinamis dapat diakses dari berbagai akses dan sudah masuk teknologi baru yaitu artificial intelligence ya nah ini teman-teman skema ringkas yang menggambarkan lompatan teknologi digital dari 1G 2G 3G 4G sampai 5G nah pertanyaannya adalah ya dengan situasi kita sekarang ini seperti apa ya dunia yang kita hadapi sekarang ini gitu ya dunia kita sekarang ini dunia yang sudah bau-bau 5G loh di Indonesia ini gitu ya nah seperti apa ya hidup dalam dunia yang 5G itu nah saya stop share dulu yang ini saya akan sharing yang lain lagi untuk memperlihatkan pada Anda kira-kira life atau kehidupan di masa 5G selamat menikmati 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 oke teman-teman pertama-tama saya ungkapkan saya bukan agennya Xiaomi ya ini saya hanya akan memperlihatkan saja bagaimana contoh kehidupan yang dijanjikan oleh 5G gitu ya teman-teman bisa melihat bahwa kehidupan yang dijanjikan oleh 5G adalah kehidupan yang semakin masuk dalam ruang-ruang personal kita yang dijanjikan di iklan itu adalah sebuah keniscayaan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas rumah tangga lebih baik lagi, kemudian juga untuk olahraga, untuk well-being kita ya, nah oke namanya juga iklan ya itu satu hal, tapi kemampuan 5G adalah bisa sampai di sana ya nah oke, pada saya lanjutkan lagi share screen yang tadi oke, pada tahun 2016 ketika mengembangkan 5G ini Zuckerberg ya Mark Zuckerberg yang punya Facebook taulah siapa doi gitu ya itu pernah bilang bahwa begini Anda tidak akan perlu keluar dari rumah ini seiring dengan majunya teknologi ini semua bisa dikontrol dari dalam rumah Anda dan dari rumah Anda Anda bisa mengendalikan segalanya kita bisa lihat ya seperti itu ya nah pertanyaannya adalah ketika Zuckerberg bilang seperti itu maka kemudian Siva Fadya Natan salah satu dari digital kulturalist yang ada saat ini itu bertanya siapa mengendalikan siapa semakin terhubung apakah menjadikan kita semakin merdeka oke itu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama pertanyaan untuk anak-anak filsafat oke saya lanjutkan kembali ya teman-teman ya nah oke teknologi selalu mengandung dua sisi saya yakin ini teman-teman sudah hafal semuanya ya yang pro 5G kita bisa melihat ya itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi lewat keterbatasan manusia misalnya dalam dunia kedokteran presisi sangat dibutuhkan untuk mengobati atau untuk melakukan operasi sampai pada surgery yang sifatnya adalah surgery untuk sarap yang kecil-kecil bayangkan berapa banyak kemudian penyakit yang bisa disembuhkan gitu ya akibat ketika menggunakan ini juga lebih murah karena ya namanya teknologi kita tahu ke sini semakin lama juga semakin mudah diperoleh dan semakin murah daripada bayar dokter bedahnya nah kontranya bagaimana oke saya bergabung bersama mavindo teman-teman menjadi head of research and development dan dalam kapasitas saya saya melakukan mapping atau mengidentifikasi hoax-hoax yang paling populer yang beredar di Indonesia dari waktu ke waktu nah ini adalah salah satu hoax yang masuk dalam lima besar hoax COVID-19 di Indonesia dari bulan Februari sampai bulan Oktober pernah lihat hoax ini teman-teman apakah beredar di WhatsApp apakah beredar di media sosial lainnya ini salah satu hoax yang sangat populer dan akan menjadi semakin populer seiring dengan kita masuk dalam era menunggu vaksin ya sekarang ini ya dalam perjalanan kita di tengah pandemi ini hoax ini bicara tentang bagaimana ketika kita divaksinasi itu akan masuk mikrochip yang sangat kecil yang nanti digunakan untuk mengontrol orang yang mendapatkan suntikan atau injeksi vaksinasi tersebut nah hoax ini teman-teman itu digunakan untuk berbagai teori konspirasi ujung-ujungnya itu ada yang bilang ini adalah konspirasi dari negara ANU untuk memusnahkan Indonesia atau dari etnis ANU untuk memusnahkan pribumi Indonesia ya kemudian ada juga nanti berkembang juga menjadi kalau yang saya dapat di sini itu jadi konspirasi dajal di luar sana gitu ya untuk membunuh 3,5 miliar umat Islam di dunia di Indonesia ya fantasinya memang luar biasa sih tapi ini adalah salah satu dari hoax tentang 5G yang muncul bagian dari pro kontraknya kontraknya juga masih banyak nanti yang lain yang nanti saya yakin akan dieksplor oleh pembicara lain pada workshop-workshop selanjutnya ya nah tapi ini salah satu contoh pro kontrak seputar 5G nah kalau teman-teman tidak pernah mendapatkan hoax ini berarti bersyukurlah teman-teman bukan generasi atau tidak tergabung dalam WhatsApp group generasi saya karena kalau gabung dalam WhatsApp group generasi yang sesaya-saya ini biasanya hal-hal kayak gini itu beredar kemudian juga dibicarakan jadi sesuatu yang sangat penting dan dipercaya ya nah oke kita masuk dalam era big data teman-teman ya 5 nama ini GAFAM inilah penguasa big data di dunia ya Google Apple Facebook Amazon dan Microsoft ya kemudian seiring dengan masuknya kita dalam era yang semakin terkoneksi dan terhubung satu sama lain tapi jangan salah dipulkan datanya pada para penguasa big data ini this is something that you have to think about Googleization Coca-colonization surveillance of capitalism ya Uberization digital fatigue ya big data mining dan teknokrasi demokrasi kita saat ini demokrasi yang seperti apa apakah masih the real demokrasi ataukah sudah masuk dalam teknokrasi dimana setiap keputusan kita dikendalikan oleh algoritma oke kita nanti ngobrol lebih banyak lagi ya tentang itu teman-teman ya nah oke teman-teman kita sudah lihat bagaimana recap tentang perkembangan teknologi yang mengantarkan kita kepada ranahnya digital dan juga sudah masuk dalam 5G ranah digital ini ya yang membuat kita tadi masuk dalam situasi yang wow nah sekarang dunia kita ini teman-teman adalah dunia yang ternyata tidak dihuni oleh satu karakter penduduk saja sudah jelas ya nah kalau kita bicara dalam ragam dunia penduduk digital ya maka saat ini kita berhadapan dengan secara sederhana secara gampang aja ini adalah dua kelas dari masyarakat yang saat ini menghuni dunia kita ada digital immigrant born before 1980 dan ada digital native born after 1980 ya gak usah dilihat-lihat saya jelas masuk ke dalam digital immigrant bersama Pastor Leo ya dan digital native adalah Anda di dalam kelas digital native ini itu ternyata juga banyak pengkelasan-pengkelasan yang dinamis jadi Anda ini sebenarnya sekarang termasuk dalam yang adult ya dalam kategori digital native sekarang sudah muncul generasi baru anak-anak yang sekarang bersekolah kelas 3-4 itu masuk dalam kategori generasi alpha mereka punya kebiasaan yang juga berbeda dengan Anda jadi pertanyaan tentang kenapa ya anak sekarang kayak begitu itu juga bukan pertanyaan kita doang bukan pertanyaan saya dan Pastor Leo aja tapi juga pertanyaan Anda sebenarnya ketika melihat eh kok adik-adik kita gitu banget ya gitu ya kok beda banget ya jadi yang terlihat sekarang ini adalah pengkelasan masyarakat dengan karakter-karakter yang sangat berbeda dari waktu ke waktu tentu Anda tahu poros apa yang membuat kita semua berbeda poros itu adalah poros-poros penggunaan media kita sehari-hari sebegitunya iya sebegitunya nanti saya perlihatkan data yang memperlihatkan attachment kita seberapa terikatnya kita pada media digital yang ada di sekitar kita ya nah oke digital native dan digital immigrant dengan pola penggunaan media yang berbeda dan cara mengabsorpsi informasi mengolah apa yang dia dapat itu di kepalanya itu dengan cara yang berbeda akhirnya punya culture yang berbeda culture ini teman-teman ya mari kita lihat di sini ya kalau digital native itu rata-rata belum bisa masih melakukan pekerjaannya satu per satu single tasking ya kemudian pemikirannya sequential habis mikir ini baru ini baru ini kemudian based on text ya dan resourcesnya limited karena apa-apa dulu kalau kita nyari segala sesuatu ya kita memang harus cari keperpustakaan ya nyari bukunya dan sebagainya beda dengan sekarang ya sementara generasi digital imigran kalau dilawankan dengan karakter digital native ini maka karakternya multitasking berpikirnya juga paralel pada saat yang sama itu bisa mengerjakan berbagai berbagai tugas secara bersamaan yang saya sebut tugas itu bukan sekedar mengerjakan paper ya tapi juga sambil chatting sambil main game sambil browsing mungkin mungkin juga sambil ikutan quiz dan lain-lain ya pada saat yang bersamaan sudah biasa untuk berhadapan dengan multimedia gitu ya sehingga kemudian mengakses berbagai resources dari berbagai platform ya oke ini adalah sisi positif ya dari digital native multitasking kemudian customize ya sudah biasa gitu ngambil segala sesuatu kemudian di customize sesuai dengan keperluannya free free roaming free berkelana kemana-mana techno minded kreatif ya critical harapan kita kemudian juga visual thinker berbicara tidak dengan teks tapi dengan visual nah tapi kemudian ada permasalahan-permasalahan yang juga muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang ada attention disorder karena sering sekali berhadapan dengan banyak media pada saat yang bersamaan ada gejala-gejala yang berkaitan dengan sulitnya untuk memfokuskan perhatian pada satu isu satu topik atau pada satu pekerjaan techno sefi ya tergila-gila pada teknologi jadi belum selesai mengoprek mengeksplore satu hal ini kemudian sudah pindah pada yang lain lalu gampang tergoda dengan bujukan-bujukan untuk meng-upgrade segala macam teknologi dan ini tidak bisa dihindarkan karena ya perusahaan juga bermain kapitalisme juga bermain disitu dengan membuka akses hanya untuk upgrade-upgrade tertentu ya kan kemudian juga moody unempathic suka gampang bete gitu ya nah kurang sabaran terus juga realitas yang ada di depannya itu adalah sebagian besar realitas virtual nah gawatnya adalah ketika realitas virtual ini dianggap sebagai realitas yang sesungguhnya yang mewakili realitas real di luar sana fenomena hyperreality terjadi di sini kalau kata mama sih males gitu malesnya kenapa ya ampun kalau disuruh itu lama banget ngerjainnya di depan melulu ya entah apa yang dikerjain sebenarnya banyak ya yang dikerjain ya tapi hanya attachmentnya hanya pada terfokus pada di layar aja impatient tadi sudah saya singgung ya kemudian juga nah sebagian besar katanya sih no sense of privacy menganggap bahwa apapun yang ada di internet itu bisa diambil sesuai dengan kebutuhannya dan ini memunculkan berbagai isu mulai dari pelanggaran copyright sampai dengan permasalahan plagiarism sounds very conventional ya tapi ternyata masih muncul sampai zaman sekarang oke yang terjadi kemudian sekarang adalah kita melihat masyarakat yang gampang diprovokasi gampang dipecah belah kemudian gampang percaya pada segala sesuatu yang diterima the lack of critical thinking kurangnya berpikir kritis ya nah teman-teman ini adalah karakter-karakter digital mungkin ini sudah kelamaan karena ini mohon maaf saya memang cuma sampai tahun 2018 aja kayaknya update sekarang-sekarang pasti sudah muncul lebih banyak youtuber lainnya tapi ini pernah pada zamannya itu jaya mengandung pro dan kontra ya orang-orang tua merasa cemas gitu ya tapi ini jadi goalsnya anak-anak muda ya barangkali anda juga pada zamannya goalsnya gimana oh pengen kayak Aw Karin yang muda kayak pacarnya ganteng gitu ya terkenal bisa ngapain aja temannya banyak dan sebagainya aku pengen deh kayak Kak Aw Karin gitu itu biasa banget gitu ya itu cita-cita yang sangat lazib terlihat pada tahun-tahun itu gitu ya nah ini kan transformasi Aw Karin dari tahun ke tahun ya oke mungkin mencemaskan ya terus yang di sebelah kanan ini ya ini Atta Halilintar salah satu youtuber yang suksesnya gak cuman se-Indonesia tapi suksesnya udah sampai merambah Asia ya nah yang lucu adalah ketika saya diminta untuk sharing tentang literasi digital di kalangan ini bocoran aja ya di kalangan para ASN ada yang bilang begini oh salah satu contoh sukses adalah Atta Halilintar pengennya sih semua anak-anaknya cita-citanya menjadi seperti Atta Halilintar dan inginnya oh kenapa Atta Halilintar bagus gitu oh karena dia jadi youtuber sukses acaranya keren-keren oke acaranya tidak ada yang menyangkal bahwa Atta Halilintar itu sukses banget secara material tapi kalau dibilang acaranya keren nah itu menjadi satu tanda tanya ya bagi saya tapi yang jelas tidak ada yang menyangkal sukses mereka dan kemudian ilustrasi yang tadi saya ceritakan itu memperlihatkan bagaimana sukses mereka menjadi sebuah standar yang baru nah oke ini teman-teman adalah profesi paramilenial kalau saya sebut Anda adalah orang-orang yang istimewa ya karena kelihatannya Anda orangnya oke karena kelihatannya profesi seperti ini eh tapi saya salah juga ya barangkali Anda suatu saat juga akan menjadi satu di antara ini dengan cara Anda sendiri nah ini teman-teman adalah profesi inceran paramilenial social media influencer ya menjadi buzzer menjadi selebgram software engineer menjadi programmer researcher gamer gamer jamannya saya punya anak-anak masih kecil itu dianggap sebagai sesuatu yang ngabisin waktu sekarang gamer adalah salah satu tambang untuk dapetin uang ya kemudian start-ups ya mulai dari bisnis start-up analis ya itu semuanya punya menjadi profesi yang oke banget dan menjadi inceran paramilenial dan yang keempat ini teman-teman konten kreator ya anak SD aja udah bilang pengen jadi youtuber ya dengan berbagai konten yang diungkap yang diangkat travel food fashion lifestyle adalah konten-konten yang paling banyak dicari ya nah oke teman-teman ini adalah profesi inceran paramilenial dan bukan tidak mungkin juga menjadi salah satu dari inceran Anda di masa depan kan siapa aja bisa menjadi social media influencer atau konten kreator tinggal apanya dulu nih konten yang akan dikedepankan nah dibalik nama-nama yang tadi saya sebut ya yang di slide sebelumnya ya nama-nama seperti ini itu ada loh dan mereka itu bikin bangga kita semua loh tapi kurang terekspos ya ada joy alexander jazz pianis ya yang namanya sudah mendunia dikagumi oleh para pianis oleh para musisi di level internasional ada Fahma dan Hania Fahma yang membuatkan software mobile untuk mainan adiknya dengan prinsip-prinsip coding yang sederhana dia lalu bisa berkreasi untuk mengatasi kejenuhan adiknya lalu ada Elena dan Sabrina Bensawan ya founder dari subshares organisi filantropi pendiri rumah singgah ini adalah satu contoh aja diantara para milenial lain yang menjadi filantropi yang keren-keren yang mewujudkan impian orang-orang yang tidak tersentuh oleh kita-kita ini ada Mbak Cindy Alfionita ini adalah menantu inceran para para ibu dan bapak beliau adalah founder dan chief marketing communication untuk merek-merek ini teman-teman bisa lihat 206 resto 38 kota itu ada di bawah kendali dari timnya Mbak Cindy Alfionita ini adalah para milenial kita beberapa saja karena sebenarnya masih banyak yang lainnya nah oke jadi gimana nih dunia digital ya dengan karakter-karakternya ya jadi kita berhadapan di satu sisi ya dengan karakter-karakter yang wow gitu ya tapi di sisi lain juga ada tokoh-tokoh seperti ini berarti masa depan Indonesia ya kalau begitu tenang dong bikin kita tenang dong ya karena masa depan Indonesia itu sudah oke nah teman-teman let's face the reality ini adalah data dari kementerian pedesaan ya tahun ini ya 2020 jadi dari sekitar 80 ribuan desa di Indonesia 12.548 itu belum mendapatkan akses internet hampir 15% yang sudah dapat akses internet itu lebih juga masih menghadapi permasalahan yaitu sinyalnya dudutan ya tidak stabil dan sebagainya ya kemudian sedikit sekali nah ini kenapa tokoh yang satu ini Abah Ugi sebagai pemuka adat Kasepuhan Cita Gelar saya angkat Abah Ugi ini adalah salah satu dari tokoh inspiratif yang menurut saya patut menjadi apa menjadi catatan kita beliau ini mewarisi Kasepuhan Cita Gelar menjadi pemuka adat tetap setia dengan adatnya tapi beliau bersedia atau membuka diri untuk bertransformasi membawa masyarakatnya untuk masuk dalam era baru jadi Kasepuhan Cita Gelar saat ini menjadi contoh dari desa digital yang sedang dikawal bersama-sama untuk menjadikan desa digital ini sebagai pusat pembangunan dan perubahan masyarakat dikawal dengan sangat hati-hati karena yang ingin didapatkan adalah keuntungan dan kemudahan dunia digital Abah Ugi ini menyadari tidak mungkin orang tidak terhubung saat ini tapi di sisi lain dia juga menyadari bahwa perubahan atau transisi ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak mengubah nilai-nilai yang selama ini menjadi panutan dari Kasepuhan Cipta Gelar pertanyaannya teman-teman berapa banyak sih orang yang bisa seperti Abah Ugi yang mencapai level seperti Abah Ugi ya teman-teman sebagian besar sayangnya tidak ya nah kemudian saat ini kita memasuki era pandemi ya teman-teman ya dimana kita tiba-tiba harus menjadi harus melaksanakan physical distancing maka walaupun sudah digaungkan sejak lama yang namanya pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh kita sekarang mau tidak mau mengalaminya tapi kita berhadapan juga dengan fenomena ini teman-teman tidak punya HP ya kemudian akhirnya yang dilakukan adalah saya selalu terharu kalau melihat ini ya karena ini sebuah contoh yang memperlihatkan betapa banyaknya tantangan ketika kita harus berhadapan dengan situasi digital ketika kita akan menerapkan masyarakat digital di tengah-tengah kita nenek ini tidak punya HP ya usianya sudah 70 tahun lalu dia menyusuri hutan untuk mengambil tugas sekolah cucunya ketika sekolah ditutup apa permasalahan yang ada di sini bukan sekedar tidak adanya sinyal internet atau infrastruktur tapi juga kita berhadapan dengan aging community dengan generasi digital di atas saya yang semakin lama itu kalau dalam masyarakat digital itu semakin terpojokan terpinggirkan nah dampaknya apa mereka tertinggal di dalam dunia digital ini yang sedang berproses pada saat seperti inilah kemudian berbagai masalah muncul mereka tidak terpenuhi hak-haknya atau lebih gawat lagi literasinya juga tidak terasah dan akhirnya masuk dalam situasi yang seperti kita lihat berikut ini ya ini yang menjadi concern kita tidak kalah besarnya saat ini yaitu bagaimana hoax berkembang biak beranak pinak tidak selesai-selesai di Indonesia sebagian besar bukan karena generasi Anda tapi karena generasi-generasi yang lebih tua generasi digital imigran aging community yang memproses informasi dengan cara berbeda dan kemudian juga tertinggal dalam pusaran kemajuan dari digital community ini nah saya mengucapkan ini teman-teman sebenarnya dengan rasa penuh sayang dan prihatin karena saya berhadapan dengan ibu saya dengan budi saya dengan tante saya yang ya terpinggirkan memang dalam situasi dunia digital seperti ini ini yang juga harus menjadi concern kita dan jarang tersentuh karena kita biasanya bicara kalau masa depan itu adalah bicara tentang anak-anak dan yang muda-muda sementara saat ini dunia ada dihidupi juga dan di dalam dunia ini juga ada kelompok-kelompok seperti ini ya nah oke teman-teman mari kita lihat sekarang ya Indonesia hari ini bagaimana Indonesia hari ini ya teman-teman ini adalah data yang dikeluarkan oleh We Are Social atau Hotsuite data yang tidak jauh berbeda juga dikeluarkan oleh APJII yang nanti sebagian datanya akan saya kutip hari ini data APJII ini memperlihatkan bahwa saat ini diantara ayo tau gak jumlah penduduk Indonesia ada berapa sekarang ya 270-an juta ya 175,4 juta itu adalah total number dari pengguna internet kalau di sini jumlahnya sekitar 64% kemudian annual growth-nya ya pertumbuhannya luar biasa ya teman-teman ya 17% jadi dibanding tahun lalu dari penelitian dari Hotsuite juga itu penambahannya 25 juta luar biasa loh karena penduduk Malaysia itu cuma 34 juta penduduk Singapura lebih sedikit lagi cuma 6-7 jutaan aja maka pertambahan kita ini itu luar biasa tinggi ya oke kemudian mari kita lihat selanjutnya di sini penggunaannya nah ini dia penggunaannya itu sampai 8 jam ya per hari luar biasa ya kalau kita 1 jam itu masih 24 jam ya teman-teman ya kemudian kalau kita butuh waktu untuk tidur untuk makan bercengkerama untuk bekerja dan lain-lain penggunaan media kita sudah sampai segini waktunya nggak nambah dalam 1 hari tetapi penggunaan internetnya itu semakin bertambah nah digital profile kita selanjutnya juga memperlihatkan fenomena-fenomena ini ya teman-teman ya sosmed user kita 59% kemudian sebagian besar yang kita lakukan di media di internet adalah menonton online video menonton vlog mendengarkan musik streaming ya bicara soal platform digital ini yang paling populer di Indonesia di dunia sebenarnya 88% youtube 84% whatsapp 82% facebook dan 79% itu instagram oke dengan pola seperti itu isu apa saja yang muncul saya cenderung mengatakannya isu ya nggak masalah ya oke kenapa nggak masalah udah kebanyakan masalah gitu ya kalau isu kan sesuatu yang bisa kita bicarakan bersama sehingga bisa kita carikan jalan keluarnya it could be something that positive tapi bisa juga sesuatu yang ya inilah yang harus jadi catatan kita ya pertama adalah digital gap tadi saya sudah menyinggung ya bagaimana 15 hampir 15% desa di Indonesia belum tersentuh internet kemudian jawa sentris ya yang internetnya itu paling oke juga pola penggunaannya internetnya itu paling masif itu ya apa boleh buat di pulau jawa dilanjutkan di sumatra sumatra itu di medan lain-lainnya itu masih gimana gitu ya jangan ngomong soal di Indonesia Timur Papua itu mendapatkan dana yang sangat besar dan pertumbuhan internetnya juga paling tinggi sebenarnya saat ini di Indonesia tapi apakah itu bisa keep up with the information bisa keep up dengan yang lain wah masih jauh teman-teman ya kemudian safety digital fraud wah seiring dengan masuknya internet ke dalam segala kehidupan kita dan kita melakukan berbagai transaksi dengan menggunakan platform digital maka muncul isu soal keamanan bertransaksi kejahatan cyber juga muncul dimana-mana bagaimana dengan information disorder ya ekosistem informasi kita itu ya mengalami berbagai guncangan gitu ya ekosistem informasi kita carut-marut gitu ya kita gak cuman berhadapan dengan informasi yang bagus sekali dalam banjir informasi yang datang kepada kita saat ini tsunami informasi kita juga berhadapan dengan informasi-informasi yang menyesatkan makanya dalam pandemi sekarang ini sekjen WHO bukan cuman bilang bukan cuman pandemi atau virusnya aja yang harus diwaspadai tapi juga infodeminya over abundance information informasi yang sangat berlebihan sehingga mengacaukan upaya kita untuk mencari dan berpegang mana informasi yang valid sudah begitu sumber-sumber yang mengatakan itu adalah sumber-sumber yang biasanya atau yang seharusnya membawa amanah harus ngomong yang valid tapi ternyata ngacok ya seperti Profesor Hadi Pranoto yang waktu itu dipopulerkan oleh salah satu vlogger kita yang ngomong soal apa ya vaksin COVID-19 bulan Mei kejadiannya oke kemudian pelanggaran privasi bukan rahasia lagi bahwa kita belum bisa membedakan mana ruang privat dan mana ruang publik layar kita saat ini saat saya berhadapan Anda itu kan sebenarnya layar publik ya nah maka yang berlangsung di backstage sana itu sebenarnya bukan sesuatu yang layak untuk di-share di ruang publik gitu ya saya masih mencermati gitu ya dalam layar kecil ini ya kita masih mencampur adukan antara backstage kita dengan front stage kita itu hal yang sederhana aja teman-teman cuman masalah public speaking aja gitu tapi dari situ kita bisa melihat bahwa kita belum bisa membedakan mana ruang privat dan mana ruang publik sehingga kita juga tidak bisa melakukan performance kita sesuai dengan ekspektasi di ruang-ruang publik tersebut atau di ruang-ruang tersebut ya nah oke ini bicara ya tentang ruang privat dan ruang publik ini kaitannya juga dengan data privacy ya nah lucu banget nih hasil temuan dari survei pengguna internet APJII 2019-2020 kuartal kedua beberapa pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan data pribadi nah teman-teman bisa melihat disini ya menurut Anda apakah data pribadi Anda aman atau tidak di internet ya nah ini ini yang menjawab aman teman-teman 57,8% pertanyaannya adalah mereka merasa aman karena sudah mengamankan datanya atau aman karena tidak tahu bedanya antara aman dan tidak aman buat saya ini data yang mencemaskan karena saya tahu banget ya kita tahu banget lah di sekitar kita ini kayak apa ya kita gampang membocorkan data pribadi kita mulai dari mencatatkan diri ya di apps-apps yang ada yang apps kita perlukan ada juga yang gak perlu-perlu amat atau bahkan di hal-hal yang cemen teman-teman saya sih senangnya ikutan kuis gitu oh kamu itu wajahnya mirip artis ini atau artis itu nah data pribadinya kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut ya itu banyak dan itu sehari-hari banget ya nah kemudian ini berdasarkan pengalaman Anda saat terhubung dengan internet perangkat apa saja yang Anda gunakan yang pernah terkena virus Anda bisa melihat di sini yang betul-betul aware dengan apa yang terjadi dan bisa menjawab pertanyaan ini ya ampun teman-teman coba lihat ya 0,2 0,1 1,0 0,3 1,9 yang lainnya yang gede-gede angkanya ini 6,9 6,9 tidak menjawab 20,1 oke mengatakan tidak pernah terkena virus lagi-lagi saya juga bertanya-tanya beneran ini atau tidak tahu nah ini teman-teman ya gambaran tentang permasalahan besar yang kita hadapi seiring masifnya dunia digital kita oke lalu isu apa lagi yang muncul ya teman-teman persoalan netiket ya incivility atau ketidak sopanan di ruang digital itu terjadi di mana-mana ya apakah itu disadari atau tidak disadari ya pelanggaran etiket ya mulai dari yang kecil-kecil mengirimkan text message dengan komposisi kata-kata huruf yang gak banget gitu ya oke kalau sama teman-temannya sendiri mungkin gak ada masalah tapi saya kaget dong teman-teman ketika ini teman saya dari fakultas Tarbiah Curhat Bu Santi saya dapat ini nih WA dari mahasiswa saya ini gimana ya ngasih taunya WA-nya begini teman saya itu sakit tidak bisa berhalangan tidak bisa mengajar kemudian dia memberikan pesan maaf ya saya sedang diare saya terkena diare jadi saya tidak bisa mengajar tolong sampaikan ya pada teman-temannya lalu sang koordinator kelas catat ya koordinator kelas yang dianggap leading di tengah teman-temannya terus bilang baik akan saya sampaikan semoga cepat sembuh lalu muncul lagi satu sakit nih ye gitu gitu loh dan itu gak dihapus gitu artinya dia beneran gitu mungkin maksudnya bercanda gitu tapi wow gitu ya betapa pelanggaran etiket betapa awareness terhadap etiket ini itu sangat tipis ya teman-teman ya sangat minim ya teman-teman itu baru yang sederhana aja tentang etiket gitu ya kemudian ada yang namanya teman-teman juga tahu ya prank jadi sesuatu yang dianggap lucu-lucuan sesuatu yang populer gitu ya padahal itu salah gitu ya sampai pada ya ujaran kebencian yang bikin masyarakat terpecah belah yang dapatnya juga bisa jadi depresi jadi masalah hukum dan sebagainya pelanggaran hukum atau manipulasi hukum isu kita yang lain ya tahun 2009 itu teman-teman baru sekolah ya atau jangan-jangan baru lahir nih ada kasus Prita dan Omni Batavia ya kemudian kalau yang sekarang itu adalah MCA dan Sarasen ya kasus lainnya adalah data leaks doxing cyber vigilante ya konsekuensi dari ketika kita menganggap segala sesuatu yang di internet itu free ya doxing ngobrak abrik ya ngaduk-ngaduk data personal orang karena sebel kemudian disebarkan kemana-mana cyber vigilante eh orang ini terduga melakukan ini ya wah kemudian seluruh dunia mengejar dia is that true is that right gak seperti itu caranya dunia ini beroperasi ya apalagi terhadap ada batas-batas dimana kita juga harus hati-hati ketika berhadapan dengan privasi orang lain even itu adalah permasalahan pelanggaran hukum ya jadi pelanggaran HAM banyak terjadi penyalahgunaan kebebasan dan sebagainya ya nah kemudian teman-teman sampailah kita pada situasi dimana kita mengalami digital fatigue kelelahan digital karena segala sesuatu di sekitar kita itu betul-betul menghantam kita menghujani kita bangun tidur tidak aku terus mandi tapi bangun tidur terus ku ngecek HP gitu ya lihat status kemudian skimming browsing bahkan ketika tidak ada yang mengirim pesan kepada kita tetap kita merasa perlu untuk buka dan memegang itu jadi tidak heran teman-teman big issue lainnya adalah masalah kesehatan dan mental health dari masalah yang fisik seperti kacamata penglihatan lalu radang sendi carpal tunnel syndrome karena apa ya aktif sekali melakukan kegiatan ya di sini jadi kemudian persendiannya terganggu sampai adiksi dan masalah-masalah mental lainnya nah perubahinan literasi digital kita teman-teman banyak banget mulai dari rendahnya skor literasi kita kemudian oh sorry ini belum saya ubah ya minimnya kapasitas literasi digital kita kemudian kalau kita lihat juga kurikulum dari literasi digital kita itu belum kemana-mana ya teman-teman kurikulum literasi digital kita itu dititipkan pada TIK atau teknologi informasi komunikasi yang praktis isinya berkaca saja ya pada pengalaman teman-teman ya pasti pernah dapatkan pelajaran ini itu melulu tentang bagaimana mengakses dan menggunakan program tidak menyinggung tentang bagaimana misalnya mengidentifikasi mana berita yang valid mana yang tidak mana informasi yang bisa kita gunakan mana yang tidak jadi muatan literasi digitalnya enggak ada ya dan semua dititipkan di TIK padahal nanti kita lihat ya kalau kita bicara soal literasi digital itu tidak bisa hanya pada satu mata pelajaran aja jadi ada urgensi juga untuk melakukan rekonstruksi kurikulum di berbagai kurikulum sekolah maupun program studi di perguruan tinggi nah kita juga berhadapan dengan ini ya di Indonesia ya tata kelola internet dan ruang digital kita selalu terseok-seok ketika berhadapan dengan ini kejadian dulu baru kemudian aspek hukumnya yang muncul ketika muncul regulasinya udah gak ngejar lagi dengan perkembangan teknologinya ya belum lagi kita berhadapan dengan demokratisasi ya isu demokratisasi sebenarnya ya percepatan penyediaan akses ingat bahwa ketika ada wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan digital infrastructure dia akan tersingkir sekarang ini dari konstelasi kita dari masyarakat kita mau tidak mau nah ini kan sebenarnya adalah isu demokratisasi nah oke jadi teman-teman dunia digital ini ancaman atau solusi gitu ya itu yang menjadi PR kita bersama ya saya tidak akan membahas ini satu-satu ya karena bukan hanya saja permasalahan waktu karena berat ya jadi masalah kita kayaknya kok banyak sekali gitu tapi oke yang tidak kalah urgen saat ini kita berhadapan dengan kekacauan informasi ini adalah skema ya tentang ekosistem kekacauan information disorder jadi sekarang kita tidak cuma berhadapan dengan ekosistem informasi saja tapi juga yang namanya kekacauan informasi ada ekosistemnya loh gitu dari Ayrton dan Poseti ya ada yang namanya misinformasi ada yang namanya disinformasi dan ada yang namanya mal informasi kadang-kadang ya namanya juga manusia ya kadang-kadang teh ada aja salahnya misinformasi tapi kemudian kadang-kadang kesalahan itu jadi kesalahan itu kemudian jadi masalah besar karena apa teramplifikasi nah kesalahan itu juga kadang-kadang sengaja dibikin-bikin itulah disinformasi bagaimana dengan mal informasi informasinya benar tapi diambil sepotong-potong digunakan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu atau untuk maksud-maksud jahat lainnya inilah mal informasi dan inilah kekacauan informasi kita ini yang kita hadapi sekarang ini teman-teman nah oke teman-teman jadi Indonesia today Indonesia yang berbagai warna ya teman-teman ya jadi di satu sisi kita melihat kekacauan-kekacauan seperti itu tapi di sisi lain kita juga melihat inisiatif-inisiatif yang oke nah mau itu adalah kekacauan informasi atau juga kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan yang patut juga kita syukuri ya tetap kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa kita sudah masuk dalam dunia ini mensabotase dunia ini jangan apalagi kemudian menghilangkan diri atau melepaskan diri dari dunia ini beberapa dari teman-teman saya kemudian memutuskan untuk menjadi hermit menjadi petapa di ruang digital ini di dunia seperti ini bisa bisa sih mungkin tapi effortnya besar kalau saya boleh menyarankan jangan karena kalau kita menghilangkan aspek digital ini dari dalam kehidupan kita sebenarnya juga kita kehilangan hal yang sangat penting juga dalam hidup kita nah maka selanjutnya yang kita perlukan adalah kemampuan untuk berselancar untuk bisa mampu survive di dunia ini nah izinkan saya menampilkan bagian terakhir ya dari presentasi saya tentang bagaimana kemudian kita bisa menjadi warga digital nah teman-teman ada sembilan komponen digital citizenship yang pertama adalah digital access mampu berpartisipasi dalam ruang elektronik sepenuhnya di tengah masyarakat digital kemudian digital commerce mampu melakukan transaksi ekonomi dari yang sederhana hingga yang kompleks sesuai dengan kebutuhannya kemudian digital communication mampu melakukan pertukaran pesan komunikasi secara elektronik tidak cuma menerima tapi juga mempublikasikan tidak cuma menjadi konsumen tapi juga menjadi produser menjadi prosumen nah kemudian ada yang namanya digital security ya mampu memproteksi diri mampu memahami konsekuensi konsekuensi ketika berbagi data pribadi ya dan pada taraf tertentu mampu melindungi privasi kemudian yang kelima adalah digital etiket ya memahami normal prosedur standar melakukan berbagai interaksi di dunia digital berhadapan dengan audiens seperti ini maka kemudian berkomunikasi dengan cara seperti ini berhadapan dengan audiens yang beda lagi oh feel free to be yourself gitu ya nah faktor digital etiket ini mengharuskan kita untuk punya sensitivitas untuk berinteraksi nah kemudian digital law memahami wilayah hukum dan hak asasi di ruang digital memahami adanya konsekuensi hukum tidak perlu tahu seluruh pasal-pasalnya tapi paling tidak tahu bahwa oh kalau begini begitu kita sudah mengganggu hak orang lain gitu ya berarti ada konsekuensi hukumnya loh gitu ya digital rights and responsibility memahami konsekuensi kebebasan yang difasilitasi oleh teknologi digital terhadap isu kemanusiaan ada hak cipta copyright kemudian juga ada hal-hal yang terkait dengan perlindungan terhadap data-data tertentu untuk tidak disebarluaskan nah ini bagian dari sini nah jangan lupa teman-teman digital health and wellness menyeimbangkan hidup kita merawat kesehatan fisik maupun psikologis untuk mencapai keseimbangan di ruang digital dan jangan salah bahwa permasalahan-permasalahan di ruang digital seringkali ternyata solusinya selesai di ruang non-digital ini yang kadang-kadang sering kita lupakan nah menyeimbangkan antara dunia digital kita dengan non-digital di luar sana itu juga sangat penting sehingga kita memahami bahwa realitas kita tidak cuma realitas virtual saja tapi juga realitas yang sangat kaya sebenarnya terakhir teman-teman ini adalah digital literasi yaitu kemampuan untuk mengakses kemampuan untuk memahami mengakses adalah tahu cara mengakses media sehingga dapat berhubungan dengan dunia memahami memahami berarti mampu mengabsorpsi mampu mencerna beragam jenis pesan melalui media di sekelilingnya analisis mampu berpikir kritis saat menerima input dari media di sekitarnya dan media use tahu cara memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya nah sembilan komponen tadi teman-teman itu adalah komponen dari digital citizenship kunci kita untuk selamat dalam ruang digital seperti sekarang ini Indonesia di dalam digitalisasi ini sudah sejauh mana terlepas dari berbagai permasalahan yang saya sampaikan tadi ya teman-teman saya ingin memberikan kabar yang positif bahwa sebenarnya Indonesia punya nama di dunia internasional Indonesia itu menjadi catatan dunia internasional karena pengguna internetnya itu banyak banget besar banget oke kita punya banyak permasalahan disinformasi ya teman-teman ya sampai hari ini tercatat ada 1246 hoax terkait dengan covid-19 itu konten teman-teman bukan amplifikasinya kalau amplifikasinya saya sudah tidak punya kekuasaan lagi ya untuk ngeliat sejauh mana karena udah kemana-mana tapi kontennya aja dari bulan januari sampai sekarang itu sudah 1246 enggak kebayang ya teman-teman ya itu gila banget dan itu semua itu salah gitu tapi teman-teman kita juga dihormati di dunia internasional dalam pemberantasan misinformasi dan disinformasi karena apa kita itu masyarakat yang Alhamdulillah sampai sekarang guyup banget ya mungkin kita berhadapan dengan masalah orang itu rajin banget sharing informasi dari yang informasi oke sampai enggak oke tapi kita juga punya banyak masyarakat anggota masyarakat yang prihatin dan mau berbuat nah ini teman-teman indeks sosial kohesiveness kita itu tinggi loh teman-teman itu menunjukkan bahwa kita adalah indeks sosial kohesiveness kita itu itu dicirikan oleh kemauan kita banyak orang yang berinisiatif untuk mau berbagi dan mau memberi kontribusi untuk membuat segalanya menjadi lebih baik oke kita punya misalnya masalah dengan lack of kepemimpinan atau punya public distrust yang tinggi tapi itu tidak menjadikan kita kemudian menjadi acuh dengan sekeliling kita nah teman-teman berbagai gerakan literasi digital yang ada di sekitar kita saat ini itu membuat saya merasa optimis bahwa masa depan kita cukup cerah ya teman-teman ya kita sudah selamat loh menghadapi melewati lubang jarum Pilpres 2019 kemarin nah kita punya PR nih pilkada di depan ini ya yang akan berlangsung bulan Desember nah saya yakin bahwa dengan bekal keguyupan kita sekarang ini dan kepedulian kita pada masalah-masalah di sekitar kita kita bisa sebenarnya mengatasi permasalahan-permasalahan digital yang muncul ya itulah teman-teman pekerjaan rumah kita bersama bagaimana kita saling mendidik menyiapkan dan mendampingi masyarakat agar bisa menjadi warga digital yang baik keluarga sekolah dan komunitas itu menjadi aktor utama dan ujung tombak dari aktor itu adalah Anda semua itu mungkin teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan kali ini oke saya kembalikan kepada Kang Emmanuel Alvin sebagai moderator baik terima kasih Ibu Santi sangat luas wawasan yang diberikan kepada kita semua para peserta para panitia juga sambil mendengarkan disini jadi kita juga diperkaya soal wawasan kita selain pandang tentang dunia digital tentang implikasinya yang begitu banyak luas mungkin ada juga isu-isu yang membahayakan dan karena itu juga Ibu sebenarnya disini sudah mulai banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman peserta mungkin saya akan bacakan satu persatu ya Ibu ya karena teman-teman mungkin juga kelihatannya sangat antusias untuk bertanya masih banyak hal yang pengen diperdalam nih sebenarnya nah dari Fiska Aninda bagaimana seharusnya kita menyikapi hoax yang beredar di tanah digital yang menjadi konspirasi masyarakat dan ketika dicari kebenarannya pun media mendukung konspirasi tersebut silahkan Ibu dijawab yang ini iya terima kasih Kak Fiska waktu oke saya cerita saya pengen menjawab ini dengan cerita dulu sedikit ya tentang apa yang saya lakukan pertama kali ketika masuk dalam dunia hoax-hoaxan ini gitu ya tahun 2016 saya mendeklarasikan Mavindo bersama teman-teman terus waktu itu ya Kak Fiska ya dan teman-teman semua ya kita dengan sombongnya bilang gini dong aduh kita ini kan sebagai orang sibuk ya tapi yaudahlah kita apa kita deklarasiin ini karena kayaknya kita empat banget dengan residu pascapil pres 2014 ya ada MCA Sarasen dan sebagainya udah kita bikin gerakan ini sibuk gak apa-apa ini kan cuma 3 tahun aja kalau udah 3 tahun kita bergerak orang udah sadar kok yang namanya hoax kayak apa dan kemudian hoax nanti akan hilang dari muka bumi termasuk dari jagad Nusantara saya sekarang kalau mikir-mikir ya waktu itu sombong banget gitu ya soalnya ternyata sekarang ini boro-boro ya kita berhadapan dengan hoax yang menghilang ya hoaxnya itu setiap saat itu tambah banyak hoaxnya itu ada terus jadi kelihatannya kita memang harus hidup dengan situasi di sekitar kita ya yang banyak banget hoaxnya yang susul-menyusul nah sama seperti kita harus hidup ya dengan situasi di sekitar kita ketika COVID-19 belum ada vaksinnya ya maka kita juga sekarang harus hidup dengan kenyataan bahwa di sekitar kita hoax-hoax itu akan senantiasa berkebaran nah bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini dalam skema untuk mengatasi hoax itu ada shortcutnya jangka pendek dan ada jangka panjang jangka pendek itu adalah menciptakan hoax buster sebanyak-banyaknya hoax buster ini adalah agen-agen yang agen-agen yang akan memerangi hoax yang akan mengidentifikasi hoax scanning hoax kemudian melakukan scumbling digital aduh apa ya scumbling itu ya ronda gitu ya rondanya tapi sekarang bukan ngeronda jaga keamanan kampung gitu ya kan sekarang udah banyak satpam ya enggak deh tetap aja kita harus tetap berjaga bersama tapi scumbling itu ya ronda itu juga harus kita lakukan di ruang digital nah saya mendorong teman-teman untuk menjadi hoax buster hoax buster ini tugasnya adalah memindai men-scanning melakukan patroli digital terus kalau nemu nah teman-teman jangan ragu-ragu untuk menyampaikan nah cuma cara menyampaikannya nah itu yang ada teknik atau seninya betul yang dikatakan oleh Mbak Fiska Kak Fiska tadi ih ketika dikasih tahu malah kekeh surkeh ya apalagi kalau itu terjadi di grup keluarga atau grup yang ada seniornya biasanya yang junior yang ngasih tahu ini akan diapain dibully ya dibully rame-rame ya sama yang nge-hoax dan sama geng rumpinya biasanya kayak begitu gitu ya terus ketika itu terjadi gimana sebel kan nah ketika sebel terus live the group deh aduh nah pesan saya jangan ya apapun yang terjadi tetaplah berada di grup itu kalau menemukan hoax ya silahkan sampaikan tapi jangan sampaikan di grup itu lakukan komunikasi personal terlebih dulu karena orang ketika dikasih tahu di grup itu pasti ngerasa ditampolkan nah kemudian muncul defense-nya pada saat itu jadi beritahukan secara personal dulu main cantik gitu ya nah kemudian kalau masih kekeh juga gitu ya tanpa harus menunjuk pada yang bersangkutan ya sampaikan di situ kenyataan yang sebenarnya seperti apa berarti kita harus tahu dong cara mengidentifikasi hoax oh betul sekali dan itu sebenarnya gampang banget ya yang sederhana aja adalah yang namanya hoax itu selalu lebay ya to good to be true atau to bad to be true kemudian sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan oke ada link tapi kalau di klik biasanya dia entah kemana lah gitu ya kemudian juga biasanya mengandung kata-kata yang suggestive ya nah daripada repot-repot sekarang juga teman-teman bisa mengandalkan fact checkers ya hasil kerja dari teman-teman fact checkers baik itu di ke turnback hoax ID di situ ada arsipnya atau juga ke cek fakta atau ke chatbot-chatbot lainnya juga banyak yang sudah menyediakan layanan seperti ini seperti kawal COVID-19 kalau berkaitan dengan pandemi misalnya jadi jangan didiaman please jadilah hoax buster itu yang pertama jadi menuntut peran aktif teman-teman kemudian yang kedua tadi kan saya baru bilang shortcutnya ya jangka pendek jangka panjangnya apa jangka panjangnya itu vaksinnya vaksin untuk mengatasi hoax di sekitar kita mau gak mau itu adalah literasi digital jadi literasi digital ini harus ada di segenap lapisan masyarakat gak bisa cuman orang komunikasi aja yang ngurusin ini tapi literasi digital itu harus jadi literasi kita semua gitu jadi dalam ruang literasi digital ini kita bisa mengasah bagaimana cara berpikir kritis kemudian juga bisa melakukan education campaign dan lain-lainnya jadi wah kalau mau ngomongin ini nanti panjang banget ya tapi ya itu aja antara lain pertama Anda bisa mengidentifikasi sendiri kok yang namanya hoax kedua jangan disimpan sendiri ya jadilah hoax buster dan ketiga ayo sama-sama tingkatkan asah dan kampanyekan literasi digital oke terima kasih Ibu jawabannya sepertinya sudah terjawab ya yang pertanyaan dari Fiska Aninda kita lanjut pertanyaan dari Suharyo Catur saya menangkap bahwa manusia digital native menjadi semakin luas dalam kemampuan namun dangkal dalam kepribadian apakah perluasan yang disertai pendangkalan ini akan terus berlanjut nantinya akan sejauh apa fenomena ini menurut prediksi Ibu Santi silahkan Ibu masih di mute Ibu oke tadi oke terima kasih gimana ya saya harus ngasih kabar baik apa enggak gini dong kita harus optimis dong ya jadi begini teman-teman teknologi itu memang masif banget ya perkembangannya dan tidak memberikan ruang bagi kita untuk berkontemplasi tapi sebagian dari kita itu menyadari betul kok resiko-resiko yang muncul dari teknologi tersebut gitu jadi resiko untuk mengalami pendangkalan kepribadian akan sangat besar enggak usah di masa depan masa sekarang itu juga sudah kejadian kita tidak diberi waktu untuk berpikir ya kita tergagap-gagap di tengah berbagai tsunami yang muncul lalu pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang bisa mengendalikan itu remote itu ada di mana sih remote itu ada di luar sana atau di kita gitu nah kesadaran menanamkan kesadaran bahwa remote itu adanya di tangan kita itu yang paling penting sekarang ini jadi saya optimis sepanjang kita bisa sama-sama megang remote itu dengan tangan kita sendiri gitu ya maka kekhawatiran soal pendangkalan kepribadian itu itu akan bisa diminimalisir sebenarnya teman-teman kekhawatiran seperti ini itu tidak hanya muncul pada masa digital sekarang ini ketika muncul radio ketika muncul televisi pertama kali ya kelompok yang namanya high literature itu juga mengkhawatirkan dampaknya pada sastra klasik pada nguri-nguri apa ya pada budaya-budaya yang nilai-nilai budaya yang dikhawatirkan tergerus dan sebagainya gitu ya tapi mari kita lihat sekarang setiap media akhirnya memiliki tempat sendiri-sendiri ya kemudian orang juga mengembangkan value sendiri-sendiri betul bahwa akan ada sekelompok masyarakat yang ngeprank abis-abisan gak jelas kayak kemarin itu ya siapa itu namanya gitu ya tapi di sisi lain juga banyak yang kemudian gelombang yang menentang itu artinya teman-teman nurani dari manusia yang sadar akan value-value kemanusiaannya itu masih ada nah mari kita manfaatkan sebenarnya ya digitalisasi ini untuk mengamplifikasi hal-hal yang baik tersebut kalau sekarang yang di sekitar kita terlihatnya itu semuanya itu sangat gelap ya itu karena memang konten informasi yang positif itu kalah banyak dengan konten informasi yang negatif karena apa yang sensasional itu kan yang lebih banyak menarik perhatian orang ya secara emosional nah dengan mengenali sebenarnya ya logika dari informasi seperti ini bagaimana informasi dipertukarkan dan bagaimana itu menarik orang sebenarnya kita juga bisa membalikan arahnya dengan memanfaatkan itu memperbanyak konten positif kemudian juga mengembalikan remote itu kepada diri kita sendiri itu adalah kunci menurut saya yang akan membuat kita selamat sih ketika kita berhadapan dengan dunia digital di sana yang akan semakin luas oh iya saya demen nonton film science fiction nah ketika saya nonton film science fiction gitu ya selain drama Korea tentunya ya nah di belakang itu selalu ada insight-insight kemanusiaan yang sebenarnya menarik untuk dijadikan catatan kita gitu jadi kenapa saya promosikan Star Trek ya Gene Roddenberry gitu ya kemudian juga Star Wars gitu ya karena ending-endingnya itu selalu nembak banget gitu sama kemanusiaan kita itu teman-teman sebuah insight yang mungkin bisa kita gunakan sebagai cara kita untuk selamat sehingga tidak tergerus keperibadian digitalnya gitu terima kasih ibu insight sangat mencerahkan apalagi prediksinya yang diminta oleh yang disini Soehario Catur semoga pertanyaannya sudah terjawab tadi dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Adi Fitriadi saya ingin bertanya bahwa zaman sekarang yang mana generasi mudanya adalah generasi milenial justru membuka tabir tabir disini adalah bahwa kerja-kerja yang dulu dianggap sebagai wasting time justru sekarang bisa menghasilkan uang saya ambil contoh orang diam gak ngapa-ngapain mungkin zaman ibu dianggap aneh pemalas suram dan lain-lain tapi dengan adanya youtube dan yang bersangkutan membuat akun youtube dengan menjadi orang diam gak ngapa-ngapain dilakukan dan subscribernya bertambah banyak bahkan uangnya bertambah saya tidak habis pikir apakah dengan era digital ini diam pun adalah kerja bagaimana pendapat ibu Santi terima kasih silahkan ibu oke aduh apa nice insight keren banget jadi kalau saya setuju sama halnya dengan sebenarnya begini loh bagaimana sih kita menyikapi diam apa sih sebenarnya yang namanya diam diam itu nangtung gini atau tidak beraktifitas atau bagaimana gitu jaman saya main game itu dianggap sebagai wasting time kan tapi ternyata sekarang banyak orang yang mendapatkan uang dari main game dan itu jadi sebuah profesi yang menghasilkan uang big money di situ kemudian juga menjadi developer game juga seperti itu sebenarnya itu bergantung pada cara kita mendefinisikan apa yang disebut diam tersebut diam tersebut apakah kita maknai sebagai sesuatu yang apakah diam berarti tidak mobile secara fisik kalau diam itu berarti tidak mobile secara fisik ya maka diam itu diam itu ya seperti itulah tapi ternyata ketika tidak mobile secara fisik toh tetap aktivitas itu dilakukan nah itu yang kemudian diam yang menghasilkan diam yang produktif bagi saya diam tidak harus identik dengan tidak produktif dalam diam pun kita tetap bisa melakukan hal-hal yang produktif dan pelajaran yang saya dapatkan dari para digital native sekarang ini adalah pembalikan sebenarnya dari hal-hal yang kita khawatirkan generasi saya khawatirkan dulu itu persoalan game cuma salah satu persoalan saja gitu youtuber ih cuma nge-vlog gini gitu aja apa sih asiknya ternyata menghibur orang ya satu dua menit ya ketika kemudian banyak di-share ke yang lain-lain itu kemudian juga making something gitu nah hal-hal yang kelihatannya juga cemen gitu aja gitu ya itu ternyata juga tidak tidak berarti di zaman sekarang ini tidak bisa memberi sesuatu yang positif jadi itu tergantung pada cara pandang kita seperti juga kalau dalam komunikasi kami berhadapan dengan adik you you cannot not communicate kalau kita diam apakah kita tidak menyebarkan atau tidak menyampaikan pesan komunikasi tetap kok dalam diam kita memberikan makna komunikasi tertentu diamnya anak-anak digital ini ketika tidak jalan ke sana sini bukan berarti diam yang tidak produktif karena ternyata ada activity juga yang dilakukan di sana nah saya senang banget dengan pendapat ini karena dengan cara seperti ini ya kita bisa memperluas ruang digital menjadi sebuah ruang yang seharusnya memang diisi oleh sesuatu yang produktif bukan oleh ketakutan-ketakutan generasi macam saya aja gitu oke terima kasih ibu atas jawabannya semoga terjawab ya tadi Ahmad Adi Fitriadi nah masih ada banyak pertanyaan sebenarnya bu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya karena memang antusiasmennya sangat besar kelihatannya ya dari Blasius Patur pandemi COVID-19 semakin menunjukkan bahwa manusia tidak bisa terlepas dari dunia digital ada sebuah isu dimana anak-anak menggunakan gadget sebagai sarana untuk belajar namun tidak disertai pendampingan oleh orang tua alhasil anak-anak bebas mengakses informasi entah itu yang positif ataupun yang negatif pertanyaannya pendekatan macam apa yang cocok bagi orang tua untuk mendampingi anaknya dalam menyelami dunia digital silahkan ibu nah oke ini memang masalah kita banget nih sekarang ya masalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini ketika kita semua harus menggunakan ruang digital kemudian sarana komunikasinya tidak dilengkapi dengan pengamanan yang memadai nah berarti siapa ini yang harus dididik apakah anaknya doang ketika kita akan masuk dalam era seperti ini ternyata berbagai masalah yang terjadi pada anak-anak ketika mereka mengakses pornografikah ketika mereka berlebihan main game atau sampai misalnya mengalami adiksi itu kontrolnya pada siapa seharusnya kan kontrolnya pada orang tua yang harusnya mendampingi terlihat sekali bahwa orang tua kita memang tidak siap untuk masuk dalam dunia pembelajaran online ini karena memang mereka sendiri tidak punya kapasitas untuk melakukan untuk mendampingi secara online artinya apa mereka juga rendah sekali kapasitas literasi digitalnya kalau di sekitar kita sering terjadi pertengkaran antara generasi muda dengan generasi yang lebih senior itu salah satunya juga karena permasalahan ini nah sekarang kalau kita bicara solusinya harus bagaimana ya sekarang sih sudah kejadian tapi sebenarnya salah satu yang dipromosikan ketika kita masuk dalam era pembelajaran online itu yang nomor satu harus dipromosikan atau nomor satu yang harus diatur itu adalah bukan bicara tentang akses infrastrukturnya saja tapi juga harus bicara tentang bagaimana orang tua bisa mendampingi anaknya ketika melakukan pembelajaran digital mulai dari mengecek isinya kemudian memasang firewall atau memasang pengaman-pengaman yang diperlukan termasuk juga ini yang sering lost mengalokasikan waktu yang pas untuk pembelajaran ini banyak sekali keluhan yang muncul bahwa selain masalah akses anak-anak juga kelelahan kenapa bisa kelelahan karena pembelajaran online itu ternyata tidak ada waktunya bisa dari pagi sampai pagi lagi pengumpulan datanya kemudian banyak sekali permasalahannya di sini pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah pertama-tama dari sekolah tapi saya juga tidak mentut mata bahwa sekolah juga sama saja kacau karena apa sama juga tidak punya masalah dengan pembekalan punya masalah dengan kapasitas literasi digital yang minim ini nah pendekatan yang bisa kita lakukan paling tidak sekarang adalah menurut saya pendekatan komunitas artinya ketika bertitik tolak dari komunitas jadi ketika kita berada di dalam ruang ketika kita melihat masalah-masalah seperti ini coba lihat komunitas mana yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini kemudian juga memberi penguatan kepada orang tua dan membuka ruang komunikasi sebebas-bebasnya nah dengan mengangkat permasalahan ini dalam ruang diskusi bersama paling tidak itu sudah menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kalau masalah ini tidak diungkap itu justru akan menjadi backlash yang membuat masalah ini tertimbun tidak dapat diselesaikan paling tidak sekarang sekolah dan orang tua sama-sama mengintensifkan kelompok untuk berdiskusi apakah itu kelompok orang tua murid atau kelompok guru dengan mempertemukan ini maka kita bisa melakukan penguatan bersama-sama nah sederhananya gitu mungkin karena saya orang komunikasi jadi apa-apa ujungnya adalah komunikasiin deh omongin deh gitu karena kalau nggak dibuka nggak transparat ya akhirnya cuma tersembunyi dan begitu aja jadi menjawab pertanyaan tadi satu memang kita punya masalah dengan rendahnya kapasitas literasi digital orang tua orang tua yang tidak siap sekolah yang tidak menyiapkan atau sekolah yang juga gagap nah paling tidak apa yang bisa kita lakukan yaudah penguatan komunitas bersama-sama buka ruang untuk diskusi dan saling menguatkan satu sama lain bisa cari solusinya bareng-bareng karena solusinya memang harus bareng-bareng nggak bisa cuma dari satu pihak aja gitu terima kasih ibu semoga teman-teman yang ikuti sini yang nanti jadi orang tua setelah ngikutin workshop ini tiga kali bisa menjadi orang tua yang baik bisa mendidik anak gitu kan dengan baik juga supaya terliterasi secara digital biar terhindar dari hoax-hoax segala macam nah disini ada pertanyaan lagi dari Melvin Zafir ini cukup panjang pertanyaannya bu dan ada beberapa pertanyaan di dalamnya menurut ibu Santi apakah apa implikasi dari proses digitalisasi dan implementasi dari 5G ini apabila diterapkan di Indonesia dengan intensitas dan tingkat yang lebih dengan digital gap yang sudah tercipta di Indonesia menyebabkan sebuah gap antara penghuni daerah terbelakang dan rural dan penghuni daerah maju yang urban yang kemudian menciptakan perbedaan kultur yang kemudian akan menyebabkan cultural shock dan divide antara dua kalangan tersebut khususnya dalam pembahasan dan penerapan kebijakan publik seperti edukasi pembelajaran full dengan teknologi seperti HP atau laptop dan mekanisasi dan digitalisasi of human power dari orang ke mesin serta aspek lain atau isu-isu lain yang terkait ini pertanyaannya agak ribet juga semoga ibu menangkap dan bisa menjawabnya terima kasih oke bagi saya sih satu aja ketika implikasi dari masifnya atau penerapan dari 5G ini di tengah Indonesia yang masih punya gap digital yang tinggi antar generasi juga gap dalam kesenjangan infrastruktur akan mengakibatkan kita menjadi semakin terpolarisasi mengakibatkan kita jadi semakin terpisahkan satu sama lain bukan sekedar masalah geografi kalau geografi kita sudah cross border sekarang ya batas desa kota itu sudah tidak jelas sekarang tapi masalahnya adalah pada akses ada golongan masyarakat tertentu yang bisa punya privilege untuk mendapatkan segala kemudahan yang disediakan oleh 5G tadi yang ilustrasinya tadi kita lihat tapi berapa banyak sih itu paling tip of iceberg ujung dari sebuah gunung es saja kita nih para jelata ini sekarang kita namanya adalah fakir digital istilahnya itu yang paling banyak itu hanya akan di sudut-sudut lain kalau teman-teman pernah melihat film Elysium tolong jangan cuma dilihat actionnya Matt Damon saja di situ lihatlah bagaimana di dalam film Elysium itu tercipta dua buah kelas atau kelompok satu kelompok yang sangat menikmati privilege dari teknologi satu lagi yang banyak sekali adalah mereka yang cuma dapat sampah-sampah limpahan dari kelompok-kelompok kelompok atas itu kelompok elit tersebut gitu ya kalau di film Elysium itu malah dilihatin bahwa kelompok yang menikmati privilege teknologi ini itu adanya di langit sana sedangkan yang menerima sampah-sampah ini itu hidupnya di bumi yang dapat polusi-polusinya doang limbah-limbahnya doang nah itu sebuah analogi bagi saya teman-teman untuk menggambarkan bagaimana ketika teknologi digitalisasi 5G ini dipaksakan masuk ke Indonesia pada saat kita masih punya masalah digital gap antar generasi dan kesenjangan digital infrastruktur dan hukum tata kelola internet yang belum bisa mengakomodasi semuanya kuncinya sebenarnya di tiga hal itu sih pertama kita harus bisa mengatasi digital gap di antara kita digital gap itu bisa diatasi sebenarnya dengan literasi digital bukan berarti semuanya itu harus menjadi sangat sangat canggih ya orang kayak saya sampai kapanpun itu nggak akan bisa dikejar untuk bisa menguasai kapasitas digital sama teman-teman tapi ada ruang-ruang yang memanusiakan orang-orang seperti kami untuk tetap masuk dalam ruang digital ini sesuai dengan kebutuhan kami nggak ditinggal begitu aja kemudian penyediaan infrastruktur yang 15% itu warning ya tadi ya masih ada desa tertinggal tapi kita nggak gimana dengan yang 85% apa mereka juga sudah merata kapasitasnya nggak sama aja internetnya juga ajrut-ajrutan nah seiring dengan meluasnya pengguna digitalisasi tentu orang juga harus dibekali mentalnya harus dibekali kapasitasnya ini masuk pada ranah yang tadi teman kita sebutkan tadi masalah edukasi edukasinya juga harus masif literasi digital nggak bisa lagi sekedar sebuah kata-kata elit yang hanya dimiliki oleh sekelompok saja harus diajarkan sejak awal sejak anak-anak memegang digital medium digital kapasitas literasi digital itu harus ditanamkan sejak awal nah yang kayak kami-kami biarpun kesannya itu udah telat juga tetap harus mendapatkan asupan literasi digital dan ini harus dilakukan bersama-sama seiring dengan itu oke pemerintah please bikin tata kelola internet yang balik sampai sekarang yang namanya undang-undang perlindungan privasi itu masih macet di sana saya nggak tahu apa yang terjadi dari tahun 2008 itu udah didengung-dengungkan tapi sampai sekarang itu belum lolos-lolos aja ketimpa-timpa sama undang-undang yang lain-lain lagi nah sebagai publik kita bisa gimana suarakan terus-menerus bahwa kita punya kebutuhan ini, 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 ini kita bisa kok mengubah situasi asal kita fokus dan kita bersama-sama ya kalaupun sekarang nggak ingatkan terus-menerus mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan ini suara riuh itu itu adalah sebenarnya kunci kita sih untuk berjuang bersama-sama di ruang digital ini gitu supaya bisa menandingi otokrasi atau teknokrasi yang juga mengancam kita gitu dari pihak-pihak tertentu gitu oke terima kasih Ibu jawaban dan ada tipsnya gitu kan gitu Melvin semoga terjawab pertanyaannya lalu masih ada lagi pertanyaannya Ibu dari Joshua Dwi Prasetyo bagaimana pandangan Ibu mengenai cancel culture cancel culture dalam pemahaman saya adalah suatu budaya memblokir atau membuikot suatu produk atau personal akibat kesalahan yang dilakukan berapa kali dilakukan pada artis-artis atau public figure yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang memalukan pendapat Ibu bagaimana silahkan Ibu manusiawi banget ya ketika kita salah bukannya kita kemudian memperbaiki diri dari kesalahan itu ya tapi kemudian kabur cancel kalau namanya tadi cancel culture ya aduh makasih banget itu nanti saya izin untuk mengutip ya karena saya baru tahu tapi fenomena itu terjadi saya setuju banget gitu ya nah dan bagi saya itu adalah refleksi dari ketidak dewasaan dan ketidak matangan kita saat berhadapan dengan kesalahan itu sebenarnya bukan masalah digital sih tapi sebenarnya adalah masalah kepribadian ya kalau saya lihat ya ketika kita berhadapan dengan kesalahan ya kita kan harus menghadapi itu ya cancel culture kan kemudian boykot kemudian baper kemudian pergi kemudian left the group ya itu salah satu yang sering saya lakukan di awal-awal saya ceritanya berusaha menghadapi para hoaxer kemudian dibully rame-rame udah gitu saya ngambek udah gitu saya left the group dan saya baru sadar ketika saya left the group hilanglah pihak yang bisa menetralisir di situ gitu padahal nah kemudian saya jadi pengemis untuk minta masuk ke grup itu lagi oke itu just another story tapi cancel culture ini adalah refleksi dari ketidakdewasaan dan ketidakmatangan itu sih sebenarnya gitu ya dengan ketika orang menerapkan itu maka sebenarnya hilang loh kesempatan dia untuk memperbaiki diri dan menunjukkan kepada pihak luar untuk berproses tapi di sisi lain ya jangan juga kita tidak bisa menggeneralisasi persoalan pada artis artis pada public figure tertentu tidak harus selalu artis ya masuk ke dalam dunia digital itu melelahkan kemudian di satu sisi dia mengalami lonjakan sensasi yang luar biasa ngalamin seneng-senengnya tapi kemudian ketika dapat hate message ya dibully apa ah belum yang macam-macam lah baru ada satu orang aja yang bilang ah itu kan kata lo aja itu udah pang di hatinya kayak begitu gitu ya nah ada orang-orang yang memang tidak mampu menghadapi itu gitu kemudian itu bisa bikin dia down down-downnya itu banget-banget gitu nah ketika dia menutup dan berusaha keluar dari situ untuk sementara waktu bagi saya itu adalah tindakan yang masuk akal juga gitu ya karena dia harus memperbaik apa harus melakukan detoksifikasi pada dirinya harus ngedetoks dulu gitu dan salah satu caranya adalah dengan menghilangkan attachment terhadap itu nanti ketika kuat lagi ya ketika butuh dia akan bergabung lagi gitu jadi di satu sisi ya saya melihat itu sebagai gambaran dari ketidakdewasaan juga gitu tapi di sisi lain kita tidak bisa menutup mata bahwa orang juga membutuhkan detoks juga ketika berhadapan dengan itu nah ketika proses itu dilalui dia akan menjadi semakin kuat juga nah untuk para fans yang kesel ya karena artisnya atau public figure-nya tiba-tiba menutup media sosialnya dan lain-lain nggak usah ikutan baper dunia di luar sana jauh lebih berarti daripada ngikutin kehidupan personal dari figur-figur tertentu Anda jauh lebih berhargalah daripada itu itu aja mungkin oke Bu ini ada tambahan ada pertanyaannya maksudnya bukan orang yang kabur tapi maksud dari penanyaan adalah orang yang mengguli orang yang salah sebentar ya cancel culture yang dimaksud oleh tadi penanyanya adalah Yosua Dwi Prasetyo gitu oh oke terima kasih Yosua maaf ya saya keliru memahami ya Indonesia banget ya begitu ngeliat ada yang beda sama dirinya gitu ya langsung bawaannya itu adalah pengen ngebully begitu ngeliat orang yang lebih sukses gitu ya dari dirinya sukses juga itu adalah standar yang relatif sebenarnya langsung pengen ngebully gitu ya begitu ya pokoknya ada banyak alasan lah untuk ngebully gitu dan ternyata yang namanya cyberbullying itu juga fenomena yang cukup mencemaskan lagi-lagi saya pikir itu adalah salah satu penyakit jiwa ya ketika kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri gitu ya kemudian melihat yang lain bisa menjadi korban bullying nah kemudian itu dilakukan bersama itu dilakukan yang bagi saya ini masalah serius Kang Yosua karena kalau gelut-gelutan biasa gitu ya tidak di media sosial atau tidak di ruang digital itu biasanya selesai masalah tapi kalau di ruang digital itu bisa teramplifikasi sedemikian rupa dan masif gitu ya belum lagi itu meninggalkan jejak digital yang tiada tara jadi bagi saya ini masalah yang sangat serius masalah seperti ini tidak bisa diatasi oleh orang atau keluarga yang mendapatkan bullying tersebut kita sebagai masyarakat juga harus sama-sama speak up kita juga harus adil salah satu contoh pas kemarin itu ada kasus prank dari yang nge-prank tokoh teman transpuan masih ingat ya siapa ya namanya dari Bandung juga kok yang nge-prank-nge-prank itu pas bulan puasa itu kan dia langsung dihujat ya oleh seluruh masyarakat Indonesia lalu dia masuk dia dibawa ke kantor polisi di kantor polisi dia dicukuri digunduli dibully juga oleh polisi pada saat itu harusnya kita juga bersuara sama kencengnya untuk memberikan perlindungan juga pada dia artinya menempatkan orang pada porsinya sesuai dengan kesalahannya dan jangan salah juga kalter bullying ini baik cyberbullying maupun bullying bullying yang non-cyber itu muncul dan menyubur itu juga karena orang-orang seperti kita itu menolak untuk ikut masuk dan kita hanya menjadi penonton di luar sana kita mengabaikan situasi yang terjadi dan kita punya porsi kesalahan juga kalau kita tidak ikut bersuara itu kalau pendapat saya Kang Alvin terima kasih Ibu pasti jawabannya ini sudah sangat lengkap dari sisi jadi korban dan dari sisi subjek pelakunya jadi semoga pertanyaan dari Joshua Dwi Prasetyo tadi soal cancel culture itu sudah terjawab sangat lengkap dua kali dijawab lalu pertanyaan terakhir Ibu setelah banyak sekali pertanyaan dari Daud Yordan Ibu menarik tentang pelanggaran secara digital tadi apakah pelanggaran itu masih bisa ditangani dengan undang-undang atau peraturan yang konvensional dalam artian masih dengan hukum denda atau penjara atau ada alternatif penanganannya yang lain silahkan Ibu untuk jawabannya saya dalam hal ini ini sebenarnya oke gini teman-teman masalah dalam dunia digital itu sebenarnya masalah yang dalam ruang non-digital juga loh jadi apakah semua pelanggaran ini bisa ditangani secara hukum sepanjang ada undang-undangnya bisa tapi cukupkah pertanyaannya selanjutnya cukupkah hukum saja yang berlaku di sini nah ini dia yang akan jadi PR kita bersama jadi begini menghukum orang yang nyebar-nyebar hoax oh udah berapa banyak banyak yang diseret ada yang gede-gedenya kayak MCA Muslim Cyber Army kemudian ada Sarasen itu semua diseret ke pengadilan dapat hukuman berapa 8 tahun kemudian remisi sana-sini 2 tahun jadinya gitu ya udah yang punya obor apa ya obor Indonesia gitu ya itu udah lepas sekarang bisa dijamin gak dia tidak melakukan perbuatan ini lagi oh gak bisa dijamin gitu ya kemudian ada juga yang sampai sekarang tidak bisa diseret kerana hukum karena masalah apa ya kita semua tahulah pelindungnya banyak ada masalah politik ini itu dan masih ada aja di Indonesia nah oke sekarang kalau misalnya katakanlah hukum berlaku dengan adil tidak ada backing-backingan dan undang-undang juga semua diterapkan lalu kita semua penjahat digital itu kita tarik kita masukin ke penjara pertanyaan saya adalah polisi kerjanya ngapain oh polisi gak ngapa-ngapain kerjanya cuman ngurusin orang-orang yang melakukan pelanggaran di dunia digital ini aja karena apa karena banyak banget gitu ya jadi gak bisa kemudian melaksanakan tugasnya yang lain gitu hanya ngurusin itu aja jadi teman-teman gitu ya pelanggaran digital ini sesekali itu memang harus dilakukan harus dihukum harus dibawa ke ranah hukum fungsinya untuk apa kalau buat saya ngasih efek jera dan ngasih edukasi buat yang lain tapi tidak cukup memang untuk membuat kita menjadi lebih bermartabat hukum saja yang bicara masyarakat atau komunitas kita ini itu juga harus ikut sama-sama memberikan pembelajaran dan memberikan apa yang disebut dengan sanksi sosial karena dengan cara seperti itu maka fungsi pengawasan itu akan bisa kita lakukan bersama-sama tapi ingat ya ini bukan berarti kita kemudian melakukan amuk masa atau kemudian kita melakukan perundungan rame-rame tetap yang namanya penghakiman itu tidak dibenarkan tapi sekali lagi ya itu tadi bukan berarti pelanggaran ini didiamkan kita sebagai warga masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam penegakannya itu terima kasih Ibu jawabannya untuk pertanyaan terakhir dari Daud Jordan semoga menjawab ya itu ya dengan main hakim sendiri supaya ya kita percayakan pada hukum semoga juga hukumnya menjadi lebih baik nah kita sudah sampai di penghujung acara sebenarnya Ibu apakah ada closing statement dari Ibu untuk teman-teman disini terutama kan kita disini pesertanya banyak mahasiswa dan berbagai kaum milenial ya ada yang tidak milenial lagi secara umur tapi semangatnya milenial gitu semoga aja apakah ada closing statement atau pesan untuk kami para peserta ya terima kasih saya sedang banget bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada disini kemudian saya juga bisa melihat bahwa level dari teman-teman ketika mendapatkan informasi dan kemudian juga ketika berhadapan dengan situasi di luar sana itu beda dengan milenial pada umumnya termasuk saya saya kan milenial juga ya walaupun milenial on the border jauh di sana gitu ya nah pesan saya satu aja teman-teman bergandeng tanganlah bersama kami untuk menjadi agen literasi digital dimanapun Anda berada dengan segenap apapun yang Anda miliki Anda bisa menjadi agen literasi digital itu dari saya terima kasih terima kasih Bu semoga pesannya sampai ke teman-teman dan jadi kesedaran baru nah setelah ini saya sebenarnya akan memberi simpulan atas workshop kita hari ini nah tapi sebelumnya saya mengingatkan bahwa nanti di akhir teman-teman jangan live dulu habis ini karena kita akan foto bersama foto virtual gitu kan supaya memorinya ada yang dikenal gitu simpulan dari saya ada beberapa poin yang pertama kemajuan teknologi itu sebuah kenisayaan tidak terhindarkan bukan saja di dunia urban sebenarnya kemajuannya tapi juga nanti bisa sampai di ranah tradisional dan adat dan semua bisa dikontrol oleh kemajuan teknologi semua bisa dipermudah banyak hal dipermudah dalam hidup kita dan sebenarnya dalam pemerintahan bisa jadi ada teknokrasi karena sebenarnya big data peran big data algoritma sistem komputasi sudah demikian maju yang kedua bahwa adanya fenomena fenomena hyperreality itu kan dari filsafat itu tuh dari itu menjadi mungkin di sekarang di dunia sekarang di dunia digital ini karena kebingungan kita yang mana yang realitas sesungguhnya yang mana realitas yang visual virtual itu menjadi kabur dan dengan kata lain era digital ini merubah paradigma kita yang interioritas disamping adanya kemajuan teknologi yang merupakan eksterioritasnya gitu kan dan yang selanjutnya ada problem di dunia digital bagi aging community atau bahkan mereka yang tidak beradaptasi di dunia digital yaitu tertinggal terpinggirkan dan menjadi marginal nah untuk itu adaptasi dengan tetap kritis dan juga kuda mundi itu lari dari dunia kuda mundi itu menyebabkan bukan solusi jadi kita emang harus beradaptasi dengan dunia digital ini kita harus menjadi semakin kritis terutama bagaimana kita melihat bahwa problem di Indonesia literasi yang sangat rendah kapasitas kita untuk membaca itu masih rendah untuk itu kita harus menyikapi dengan adaptasi yang baik kemampuan teknis memahami pesan informasi secara holistik lalu menganalisis secara kritis menggunakan berbagai media teknologi dengan kesadaran dan menyeimbangkan diri dalam dunia digital dan dunia nyata sekian dari saya simpulan dari saya selanjutnya saya akan memberikan informasi untuk pertemuan workshop selanjutnya yaitu tanggal 5 Desember 2020 di jam yang sama jam 9 dan pembicara kita untuk pertemuan selanjutnya itu adalah seorang redaktur dari Ayu Bandung dan seorang dosen integrated arts di UNPAR yaitu Mas Trijopo Heriadi nah beliau ini akan membawakan tema tema persoalan-persoalan di dunia digital